Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko dari sisi frontend yang ke-79 Jadi segmen ini sudah 79 upload termasuk yang ini Insya Allah setiap Senin yang 19.30 yaitu kita studi kasus Kita studi kasus case tadi tentang toko atau bisnis ya apapun itu yang kita sama-sama bisa cek Ini yang saya komentari dan ini dari frontend aja ya yang kita bisa sama-sama cek Nah yang mau dibedah toko dari dalemannya itu ada yang berbayar itu cukup mahal Tapi mudah-mudahan bisa ngebuka pum mata batinnya teman-teman atau blind spotnya teman-teman Cek aja di ganirozaki.com disitu ada yang berbayar maupun yang free Kalau yang berbayar itu dalemannya bisa dari Shopee-nya atau Facebook Ads-nya atau dari laporan keuangan Kalau dari yang gratis itu kayak gini, kita jadi studi kasus bareng-bareng Cek aja di ganirozaki.com disini nih Oke, sip Yang mau saya bedah di video ini namanya Shop By Me ya Shop By Me Namanya Shop By Me dia jualannya jaket wanita Ini tokonya nih, jaket wanita Terus yang pertama mau saya komentari adalah saya membaca keluhannya dalam tanda kutip Kita baca sama-sama ya Nih, ini yang input yang punya toko ya Karena saya masih pemula dengan tools marketing ads Oh maksudnya ADS kali ya ads ya advertising Sehingga cara strategi ad, kalau ad itu day-nya satu mohon maaf Khususnya iklan di Shopee Masih ada keraguan, masih ngerem-ngerem Ngerem-ngerem oke Meskipun saya tahu potensi dan resiko ngiklan itu bagaimana Mungkin karena toko ini baru dikelola kembali Kembali dari konstrukturnya juga belum rapih Pernah waktu ada sales dari iklan karena takut budget iklan terkuras Setelah order tersebut saya batasi budget iklannya oke Karena dalam kesempatan yang lain saya terus iklan Tapi nggak ada sales Ya memang gitu, apalagi kita lihat si penjualannya juga belum terlalu banyak ya Tapi pengikutnya banyak nih, lumayan 1.700 Penilaiannya baru 56, 3 tahun itu dikit banget, kecil banget Ya memang gitu, apalagi toko baru Mencapai kestabilan itu memang nggak gampang ya teman-teman Ya ini gimana mental aja sih Sebetulnya gimana mental si emasnya atau si mbaknya ini Memang iklan kan, saya berani jamin semua advertiser di seluruh dunia pasti pernah boncos Pasti pernah boncos, nggak mungkin enggak Jadi nggak mungkin ngiklan selalu ada penjualan, untung terus, nggak mungkin Saya berani jamin mau siapapun itu Mau Chris Doe atau Nel Patel yang dunia ya kalau skala Indonesia Ya teman-teman you name it Saya yakin pasti pernah boncos Dan yang jadi soal bagaimana kita mengendalikan si boncos itu Jadi secara overall kita bisa stabil, untung secara stabil lah Bukan untung secara stabil ya Penjualannya bisa stabil dan boncosnya diminimalisir Jadi wajar emasnya memang pasti ada boncos atau tidak ada orderan itu wajar Tinggal dikendalikan aja, evaluasi terus, evaluasi terus, evaluasi terus, evaluasi terus Oke lalu di sisi lain, kendala dengan pembukuan juga Bagaimana cara memanage keuangan, produksi, operasional, profit, laporan bulanan, dan lain-lain masih belibat Ini penting Pembukuan itu super duper penting Inventory, ya kan pembukuan itu ada tiga ya Yang baku ya Neraca, arus kas, sama profit loss Laba rugi Saya lihat kalau skala tokonya ya, mungkin ini satu order per hari juga mungkin sudah bagus ya Skalanya segini, gak usah pusing-pusing Fokus jualan dulu, fokus sales dulu, fokus sales, 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 sales Gak usah mikirin pembukuan yang segala macam itu Karena kalau fokus ke situ, ke pembukuan yang mungkin belibat Itu nanti habis energinya Gak pernah, penjualan juga belum ada, tenang Jangan overthinking Sales dulu, sales dulu, tenang Catatnya ya, catat setidaknya Pencatatan tetap harus dilakukan Ya setidaknya gak harus sampai ini ya Sampai Produksi, profit, laporan bulanan Tenang, tenang Oke, sales dulu, itu saran saya Ini aja udah hampir lima menit ya Ngomentarin keluhan dari si emasnya Yang kedua Saya lihat toko ini Kayaknya cukup niat untuk branding Namanya buy me Agak kekinian gitu Terus Dia udah melek judul Ada buy me depannya Terus ada Nara series Ada Emily series Nyamuk Ada Apa lagi nih Tan series dan seterusnya Ini Apakah branding dulu Sales dulu atau barengan Keliatannya si mbaknya Brandingnya kan belum ada ya Karena Instagramnya followersnya segini Penjualan Shopee nya juga segitu Tapi followersnya 1700 Ya followers Shopee Gak terlalu ngaru-ngaru amat sih Sebetulnya ya Cuman saya lihat Timbalnya berusaha untuk barengan Dan saya jarang menemukan yang Toko baru ya Brandingnya bagus Salesnya juga bagus Toko baru Saya jarang menemukan Tapi kalau sales dulu Baru berpikiran untuk branding Itu banyak terjadi Dan itu wajar Itu yang paling mudah Yaitu sales dulu Jadinya brand keyword Sama series keyword Tadi ada Ada Emily series Pamela series Apa lagi tadi Sean series Itu keyword-keyword yang gak penting Dalam tanda gotip gak penting Karena ya Toko ini belum punya brand ya Siapa yang nyari Buy me Siapa yang nyari Ya paling juga Satu orang dua orang Dalam tiga bulan mungkin Karena ya Ya Followersnya dikit Basis masanya masih dikit Saran saya sih Fokus ke sales Sehingga keyword-keywordnya Jangan fokus ke brand keyword Atau series keyword Contohnya nih Ada produk yang Nih Buy me Emily series Di depan pula Di depan kan Ini ya Orang baca di depan Yang kita baca skimming kan Pasti dari depan dulu Buy me Emily series Apa anda Orang pada skip Karena di depan Nanti CTR nya rendah Jadi menurut saya ini gak usah Ini gak usah Fokus sales dulu Kalau mau barengan dua-duanya Ya gak apa-apa juga sih Sebetulnya Tapi harus kuat Kuat budget Terus kuat budget Bangun basis masa juga Instagram nya diurus Saya lihat ini Instagram nya gak keurus Jadi Sekarang saya sih Biar lebih mudah Fokus ke sales dulu Lebih banyak kasus Orang Dari sales nya udah lumayan Terus berpikiran untuk branding Daripada Branding nya lumayan Terus berpikiran untuk sales Nanti keburu habis nafasnya Terus yang ketiga Nah ini yang ketiga Ada banner yang Out of date ya 12-12 Sekarang udah Januari 2024 Terus cashback extra Juga gak daftar Saran saya sih Daftar aja ya Karena Ini kan ngejar sales dulu Oke memang Motong profit sih Tapi Gak apa-apa Kita ngejar volume dulu Volume dulu Saran saya Dan ini sebenarnya Mungkin si banyak Tahu juga Apa Ini blind spot ya Mungkin Ini mungkin blind spot Kayak banner tadi Simpanya kalau tahu Ya mungkin langsung ganti Tapi harus kasih tau orang lain Ibaratnya kayak jerawat Kalau kita di jerawat di hidung Kita gak bisa lihat ya Itu kata Agim ya Ini sering saya kutip Kita gak bisa lihat jerawat kita sendiri Tapi orang lain Bisa ngasih tau jerawat kita itu Membuka blind spot Jadi saran saya Itu banner yang Out of date ya Delay aja lah Atau Atau ganti juga Bagus Cashback extra Sain saya daftar Mungkin si banyaknya gak sadar Belum daftar Cashback extra Kok sih banyaknya ya Saya gak tahu nih Yang punyanya perempuan Laki-laki Terus Nyambung ke poin Nomor 1 Poin keempat ini Judul kependekan Tadi ke satu kan Ada series Ada brand Saran saya yang series-series itu Coret aja Gak usah Karena siapa yang nyari Emily series Karena siapa buy me Siapa Emily series Mungkin juga ada Emily series Di brand yang lain Jadinya gak penting-penting amat Saran saya yang series-series Hapus Yang brand ya 50-50 Kalau mau ada Buy me-nya Silahkan Gak juga gak apa-apa Tapi kalau saya boleh saran Ya gak usah dulu lah Karena biar di depan Jaket wanita gitu Atau apapun itu Yang namanya Produk keyword Ikutin aja Ikutin aja Cara menentukan judul produk yang baik Di youtube Banyak Video saya ada Video yang lain juga ada Oh banyak Tinggal di ramu aja Dan saran saya minimal 90 karakter Saya pernah riset Kebanyakan seller itu 90 karakter Peradukan saya sih Gara-gara Bikin judulnya Biar sama Semua marketplace Karena Tokped kan maksimal 100 ya Maksimal 100 Jadinya Ya rata-rata Kalau totalnya Rata-rata seller Di 90an Jadi saran saya minimum Di 90 karakter Kalau untuk Shopee Lebih banyak Lebih bagus Ya tapi Hati-hati spam juga Ini judulnya Kependekan teman-teman nih Buy me Zoya series Jacket wanita Kaki Tapi ada yang terjual juga Lumayan Alhamdulillah Good Lalu yang kelima Nah yang kelima Oh terakhir Yang kelima Yang terakhir Saran saya Tonton nih Newbie Blueprints Disini ada Blueprintsnya Untuk Newbie Karena Mohon maaf Saya kategorikan Si masnya ini Newbie Karena Starseller juga belum Beliau juga mengakuinya Ini toko lama Katanya ya Tadi di komentar ini Baru aktifin lagi Tokonya Ini Starseller juga belum Saran saya coba Nonton ini Buat teman-teman juga Yang tokonya Belum Star Saran saya Tonton ini Newbie Blueprint Video saya Kapan nih Saya bikin Bulan yang lalu Jadi tinggal ikuti aja Setelah-setelah Step-stepnya Milestone-nya Fokus ke Milestone selanjutnya Milestone selanjutnya Entah gimana caranya Yang penting Tahu dulu Checkpoint-checkpoint-checkpoint-nya Tahu dulu What-nya Baru Pikirin How-nya Entah dari Youtube Entah dari apapun itu Kelas berbayar Ya terserah Yang penting Saran saya Tahu dulu Checkpoint-checkpoint-nya Oke itu aja Studi kasus ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Buat yang punya toko Sama yang buat yang nonton Sekali lagi Yang mau dibedah Tokonya secara gratis Cek di ganirozaki.com Nih Ganirozaki.com Atau yang berbayar Juga ada Yang itu Mudah-mudahan Bisa ngebuka Boom Mata batin Dan blind spotnya Teman-teman Oke Jangan lupa subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati